Oke lah cuy, kita lanjut lagi ke part selanjutnya ya cuy Tapi ini gue agak telat ya cuy, ini upload gue aja Ini recordnya aja hari Jumat cuy Biasanya gue antara Rabu atau Kamis ya Ini ya, ya sorry aja ya cuy, oke Jadi gue mau melanjutkan soal ini special edition Yaitu kanehan-kanehan yang ada di game kita tercinta Disini gue sudah menyiapkan beberapa aset juga ya cuy Oke, next gue mau bahas soal keanehan yang berada di jungle cuy Atau minion lah cuy, oke Disini kalau misalnya kita lihat yang namanya base Ini kan seperti yang udah gue sebutin di part sebelumnya Ini kan gue sebut sebagai base ya cuy Sedangkan yang disini itu kan gue sebut sebagai fountain Fountain kan dia tempat untuk ngerigin HP ya kan Sama aja kayak yang berada disini Sama yang ini kan, ini kan base kan gitu Bentar, ini Nah ini kan base, terus yang ini itu kan yang fountain Gitu cuy Nah Tapi yang jadi masalah adalah Kan fountain bentuknya kayak gitu tuh ya kan Coba ini kita gedein dikit Nah ini Kalau misalkan lu lihat Bentukannya kan kayak ada Ada bulanya kayak gini Nah ini kan kayak ada buletannya nih ya kan Di atasnya Terus ini kan dia kayak semacam Pancuran gini kan Kayak dia tuh memberikan energi ke Si dia ini ya kan Terus ini pun juga memberikan energi ke ini Nah jadi ini kan istilahnya tuh kayak Dia itu hanya murni sebagai bangunan cuy Iya kan cuy Kalau misalkan kita logika Dia kan murni bangunan Persis kayak Persis kayak ini nih ya kan Si tower ini Tower ini kan juga sama tuh ya kan Dia kan ada kristalnya disini Untuk nembain musuh ke sana kan gitu kan Nah ini pun juga sama Disini kan berlaku sebagai kristal Nembain musuh ke segala arah Kayak kan segala arah di Segala penjuru disini kan gitu Nah tapi yang jadi masalah adalah Itu minion asalnya dari mana cuy Iya kan Kan seperti yang udah gue sebutin Di part sebelumnya nih Iya kan Game ini kan game action Iya kan action Moba Dia gak ada sama sekali unsur fiksi cuy Kalau lu lupa lu Lihat aja cuy yang sebelumnya Itu kan dia Pure action Dia gak ada cuy yang namanya fiksi Kalau fiksi it's okay lah cuy Dia tiba-tiba Nah kalau misalkan dia itu Apa Luang fiksi sih Eh kalau misalkan dia tuh fiksi sih Masih mending ya cuy Langsung Langsung spawn disini 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 gitu Iya kan Terus langsung menuju ke sana Terus menuju ke sana Terus menuju ke sana Itu kan masih mending gitu kan Kalau dia fiksi cuy kan Kayak langsung Muncul dengan Dengan begitu saja gitu ya kan Terus ditambah lagi Ini ya ya Ini ya monster jungle ini Ya kan Terus Terus kayak ini ya kan Terus ini Terus ini ya kan Terus Dan kawan-kawannya ini ya kan Itu muncul dari mana cuy Ya it's okay Kalau misalkan kita Grafiknya kita gedein Ada beberapa monster jungle Yang dia tuh kayak muncul Dari sebuah portal Ya kan Portal ini Ini misalkan portalnya disini nih ya Nah ini langsung muncul Mak Ketunggul gitu kan Ketunggul langsung muncul Begitu saja Nah itu mah It's okay Tapi aja di masalah Misalkan grafiknya kita reduce cuy Kita reduce ke yang paling rendah Itu portal bakalan hilang cuy Gak ada Ya Dan pertanyaan gue adalah Itu muncul dari mana Ya Kalau misalkan muncul dari langit gitu Ada animasinya Turun gitu Kayak semacam Mr. Bean gitu Turun dari langit Pus gitu Nah itu kan masih mending Nah ini gak ada cuy Ini gak ada clue sama sekali Gitu Ini aneh gitu ya Nah disini gue ada sarap Kenapa gak Apa Basenya tuh dibuat kayak gini aja cuy Dibuat kayak barak cuy Kayak barak aja Kayak misalkan Dibuat kayak semacam Rumah gitu Ya kan Atau kayak Kayak gimana ya 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 istilahnya tuh kayak barak gitu lah cuy Sebagai tempat untuk Melatih Terpasukan Terus Muncul dari situ gitu kan Lebih logis Gitu loh Nah ini Ini kan barak nih Ya kan Nah kalau misalkan Kalian gak tau barak gitu apa Ini coba Nah ini Barak adalah gedung Yang untuk berdiri sementara Para sedadu yang biasanya dibangun di tengah-tengah Lahan kosong tertentu Penguatan dasar bangunan Diperbagus dengan penambahan Karung pasar dan kawat Berdiri Kenapa gak dibuat model kayak gitu Ya kan Base Itu kan Biasanya kan Tempat untuk munculnya Minion Minion kan Anggap aja kan Kayak Kayak soldiernya Kayak apa ya guys Ya it's okay lah Kalau misalnya Nimbang-nimbang Kan bisa juga Baraknya tuh dikasih Kayak Watch tower Di Di puncaknya Gitu ya kan Terus nanti dikasih Kayak semacam Sniper Atau Atau dan lain sebagainya Gitu kan Lebih Lebih logis Gitu kan Ya Ya memang sih Kalau dalam hal Game mobile Kayak gitu Ya memang agak Agak aneh ya Kalau misalkan ada sniper Di sana Kan bisa aja Diakalin pakai animasi Tertentu Ya kan Atau bisa juga pakai Pake tadi itu Kristalnya itu juga Bisa aja ya kan Tapi kan modelnya Nanti dibawahnya Ada Rumahnya gitu Atau baraknya itu sendiri Terus yang kedua nih ya Nah Untuk si Monster jungle nih Kenapa Kok gak dibikin Kayak gini aja Kayak Misalkan nih Alternatif pertama Itu kan ada Teleportation Ya kan Jadi modelnya itu Teleport Ya dari Dari Suatu tempat Yang kita gak tau Ya kan Ya mungkin Bisa aja sih Kita Kita baca Dari Lurnya dia Atau ceritanya dia Mungkin dari Suatu tempat Tentu Dia teleport Untuk ke Land of Dawn Gitu misalkan Bisa aja Melalui sebuah Lokasi teleportasi Yang bentuk Benderan Kayak gini Yang hanya bisa Diakses oleh Sea monster Jungle nya itu Doang kan Itu kan Lebih Bagus Lebih Realistis Ya kan Meskipun Grafiknya diturunin Kan ini Aset Apa Aset dari Teleportnya kan Kagak mungkin Ilang ya kan Mungkin animasi Untuk teleportnya Itu mungkin Bakalan Ilang gitu ya Bakalan Gak ada gitu Tapi kan Lebih logis lagi Kalau misalkan Ada Lokasinya Tertentu Alternatif Lain Misalkan Kayak gini Nah Tunnel Atau Terowongan Terowongan Underground Kan bisa juga Kayak dibikin Ada pintunya Kan Misalkan Lu liat Di Map Itu kan Ada Di setiap Adanya Monster Ada tembok Nah ini Kan ada Tempel Ini kan Dia kan Ada tembok Ada tembok Juga Terus Nah ini juga Ada tembok Ada tembok Juga Nah Pertanyaan gue Kenapa Gak tembok itu Dikasih Semacam Aset Atau Gambar Gambar Pintu Terus Tiba-tiba Kalau misalkan Grafiknya rendah Nanti pintunya Gak usah Kebuka Terus Kayak Anggap Si monsternya Datang dari Pintunya Dia jalan kaki Pas waktu Spawn Kan Lebih logis Misalkan Misalkan Contohnya Ini Temboknya Ini Temboknya Terus Ini kan Monster Yang Bakalan Spawn Disini Ini 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 Adopt Si Yang Ini Aca Bakalan Ngespawn Disini Kenapa Yang disini Dibikin Ada pintunya Pintunya Terus Dia nanti Pas Waktu Spawn Dia jalan Menuju Kesana Menuju Di posisinya Dia disini Kan Lebih Bagus Lebih Logis Daripada Cuma Teleport Nah Begitu Terus Ada lagi Si Lord Ini kan Juga Sama Terus Si Turtle Spawn Dia tinggal Spawn Kenapa Nggak Dibikin Lebih Bagus Lagi Ada Si Satu Satu Hal Yang Gue Kelewat Yaitu Little Wanderer Si Little Wanderer Memang Dia Ada Animasi Spawn Dia Spawn Dari Sini Dari Batu Atau Dari Semah Semah Ini Dia Muncul Langsung Petung Gitu Meskipun Di Graphic Lo Pun Dia Ada Animasinya Animasi Spawn Dari Batunya Itu Logis Masih Bisa Diterima Tapi Kalau Yang Lain Tadi Agak Urang Logis Dikit Terus Si Lord Sama Si Turtle Kalau Kalau Dalam Lurnya Yang Gue Baca Ini Seingat Gue Ini Kan Dia Mighty Creature Atau Makhluk Yang Sakti Atau Ibat Kenapa Dibikin Dia Spawn Dari Langit Dia Turun Dari Langit It's Okay Kalau Si Lord Yang Water Di Map Yang Ini Spawn Dari Dari Bawah Dari Atas Atau Dari Bawah Nah Itu Kan It's Okay Gak Masalah Tapi Gue Ada Saran Yang Lebih Logis Kenapa Gak Muncul Dari Langit Terus Dia Kayak Menghantam Tanah Land of Dawn Nah Terus Di Sekitarnya Ya Tepat Di Sekitarnya Misalnya Katakanlah Di Dalam Buletannya Dia Ini Katakanlah Di Buletannya Sini Itu Dibikin Kayak Animasi Getaran Atau Yang Bikin Ngedamag Di Sekitarnya Dia Ketika Dia Ngespaw Itu Masih Lebih Logis Itu Saran Gue Terus Next Lagi Yang Si Turtle Itu Juga Sama Sama Kalau Turtle Kan Mungkin Tidak Bisa Ya Kali Dia Muncul Dari Langit Sepuk 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 Aneh Juga Itu Disini Sebutannya Turtle Kura 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 Muncul Dari Tembok Dibuat Bisa Jadi Teleport Atau Semacam Gerbang Teleport Disini Bisa Bisa Dibikin Gerbang Gitu Kan Juga Bisa Gerbang Besar Yang Dia Memang Menyambut Si Turtle Ini Terus Gerbang Itu Tidak Bakalan Kepakai Lagi Kalau Sudah Ganti Silord Ini Kalau Silord Ini Bakalan Muncul Dari Atas Cedum Terus Bikin Bikin Hancur Pintunya Atau Gate Itu Juga Bisa Kalau Misalkan Di Grafik Yang Tinggi Mungkin Bisa Dibikin Animasi Gate Itu Bakalan Hancur Otomatis Gara Si Lord Ini Menghantam Land Of Dawn Itu Lebih Bagus Bagus Oke Mungkin Gitu Aja Pendapat Gua Coba Aja Tulis Aja Kolom Kolom Pendapat Terkait Ini Thank you Banget Nonton See you In the Next Part